Hujan telah mengguyur beberapa wilayah di Bali setelah melewati kemarau panjang. Musim hujan pun diprediksi akan mulai terjadi pertengahan pada November ini. Beberapa produk pertanian tentu menjadi perhatian terutama yang rentan terhadap hujan, khususnya hortikultura seperti sayur dan cabai diantisipasi ketersediaannya untuk menekan fluktuasi harga di pasaran. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperindak Provinsi Bali, Iwayan Jarto, mengatakan pada kondisi pancaroba akan terdapat beberapa komoditi pertanian yang biasanya mengalami permasalahan, terutama hortikultura. Terlebih, jika jenis tanaman ini sedang berbuah atau berbunga ketika diguyur hujan akan mengakibatkan gagal panen. Jarto mengatakan komoditi yang rentan ialah cabai dan sayur, namun hal tersebut bisa dihindari jika musim tanamnya tepat. Ia pun meyakini petani akan memperhatikan hal itu dan akan memilih masa tanam terbaik. Jikapun terjadi gagal panen yang akan mempengaruhi pasokan ke pasar, Disperindak dikatakannya akan mencari sumber-sumber penggantinya misalnya dari daerah lain. Maka dari itu, lanjutnya Disperindak akan mengantisipasi dengan kerjasama antar daerah antar kabupaten selain tukar informasi di mana ada produksi yang lebih dan di mana kekurangan. Kemudian jika terjadi kelangkaan di pasar, Disperindak akan melihat apa karena suplai atau ada penimbunan. WDS2T Bisnis Bali melaporkan.